Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Mengantisipasi penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Pariaman Minggu pagi dilakukan penyemprotan desinfektan Petugas menyemprot semua blok-blok tahanan serta ruang kerja Selain itu pihak lapas juga membatasi kunjungan orang luar Agar ratusan warga binaan tak terinfeksi covid-19 Dampak pandemi covid-19 di kota Pariaman Sejumlah objek wisata yang biasanya ramai hari Minggu kemarin terlihat sepi Pelaku usaha yang mengandalkan hidup dari aktivitas wisata ini mengeluh Karena pendapatan mereka anjlok Mereka hanya pasrah dan berharap agar bencana ini segera berakhir Guna mencegah penyebaran covid-19 Pihak lembaga pemasyarakatan yang dibantu pihak pemerintah kota Pariaman Melakukan penyemprotan desinfektan Di semua ruangan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Pariaman Penyemprotan diutamakan pada blok-blok tahanan yang sangat padat dan melebihi kapasitas ini Penyemprotan desinfektan bertujuan untuk membunuh virus yang ada di dalam rumah tahanan ini Pasalnya setiap hari tempat ini selalu dikunjungi oleh orang-orang yang ingin membezuk warga binaan Agar covid-19 tidak masuk dan menjangkiti warga lapas Saat sekarang jumlah pengunjung dan zambezuk terpaksa dibatasi Upaya penyemprotan disinfektan di lapas kelas 2B Pariaman Kemudian imbuan kami agar pemerintah kota tetap mendukung upaya penjagaan covid-19 di lapas Pariaman Dan terkait dengan pelayanan kunjungan di lapas kita akan melakukan pembatasan Namun belum saat ini tentunya kita perlu sosialisasi kepada warga binaan untuk memahami dulu Bahwa kenapa pembatasan kunjungan itu dilakukan Sampai saat ini belum ada laporan warga binaan ataupun warga Pariaman Yang ditemukan positif covid-19 Namun pihak lapas tetap memperketat pengawasan untuk antisipasi Agar virus menakutkan itu tidak merebak di Pariaman Eki Rafki melaporkan dari Pariaman Beginilah kondisi objek wisata Pantai Gandoriah Pariaman hari minggu kemarin Semua fasilitas wisata yang disediakan di sepanjang pantai sepi dari pengunjung Seperti puluhan kapal wisata yang biasanya membawa penumpang ke Pulau Angso Duo Terpaksa hanya parkir di mulut muara Begitu juga dengan monumen angkatan laut Yang biasanya ramai dijadikan objek selfie Kini tak ada peminat Di pelataran parkir yang biasanya dipenuhi oleh bus pariwisata Kini tak terlihat lagi Begitu juga di sepanjang pantai Tidak ada aktivitas wisatawan menikmati keindahan pantai Sambil menikmati kuliner khas Salalawa Tak hanya di Pantai Gandoriah Pemandangan serupa juga terlihat di Pantai Cermin dan Pantai Arta Setiap hari Sabtu dan Minggu Biasanya pantai ini penuh sesak oleh wisatawan dari berbagai daerah Kondisi ini membuat pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari objek wisata ini Kini mengeluh Lantaran penghasilan mereka anjlok Meskipun sampai saat ini Pemerintah Kota Pariaman belum menutup objek wisata di daerah ini Karena dari sekian persennya Kira tinggal-tinggal berapa 10 persen orang Kalau dampaknya terhadap penelitian serakan mana? Oh sangat lumpuh Bersemacam seperti makanan, kuliner, perpasaran juga lemah Untuk wisata objek wisata 2 gimana? Oh tidak ada Pak Tidak ada pengundungnya? Tidak ada Pak Meski kondisi ini membuat perekonomian masyarakat lumpuh Namun warga hanya bisa pasrah dan berharap Agar bencana ini bisa segera berakhir Eki Rafki mengaporkan dari Pariaman Beginilah video amatir penangkapan salah seorang pelaku Yang diduga pemakai dan pengedar narkoba Ia ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Pores Dharmas Raya Di jalan lintas Sumatera Gunung Medan Dharmas Raya Beberapa waktu lalu Dalam penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti paket narkoba dari tangan tersangka Dalam rilis yang dilakukan oleh Pores Dharmas Raya Sabtu lalu Dua dari empat tersangka yang ditahan adalah warga Kabupaten Bungo Jambi Bersama dua orang lainnya warga Dharmas Raya Diduga mereka selama ini mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ke kabupaten ini Keempat orang pelaku narkoba berinisial Jasman, Randa Dan dua orang warga Kabupaten Bungo Jambi, Tono dan Supri Dalam operasi tersebut petugas berhasil menyita lebih dari 7 gram narkotika jenis sabu Yang siap diedarkan Dan unggap kasus narkoba yang telah kami unggap Dalam tiga hari ini Yaitu tanggal 10, tanggal 16, dan tanggal 17 Maret Tentunya itu merupakan keberhasilan anggota kami di lapangan Dalam upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan di bidang narkotika Terkait adanya ini tentunya kami akan lebih serius lagi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika Yang disinyalir juga mungkin sudah merambah ke masyarakat ataupun ke anak-anak muda kita Keempat orang pelaku narkoba yang berhasil ditangkap ini dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya